Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Suatu kali Imam Ahmad Ibnul Hawari Datang kepada Imam Abu Sulaiman Ad-Darani Cerita, cerita curhat ulama memang beda daripada curhat orang yang biasa Apa kata Ahmad Ibnul Hawari Lam utiril bariha Walam usalli rak'atail fajri Walam usallil fajra jama'atan Tadi malam saya tidak sempat sholat witir Saya tidak sempat melaksanakan dua rak'at sholat fajar Dua rak'at sunnat fajar Dan saya tidak sempat melaksanakan sholat fajar berjama'at Apa kata Abu Sulaiman Ad-Darani Karena apa yang engkau lakukan Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak volim kepada hambanya Sufyan Al-Sawri Imam Sufyan Al-Sawri Beliau pernah berkata Hurrimtu qiyamal layli Sittata ashhur Bidhan bin usibuhan Hurrimtu qiyamal layli khamsata ashhurin Bidhan bin adnabtuhu Saya terhalang tidak bisa melaksanakan qiyamal layli Selama lima bulan Karena satu dosa yang aku lakukan Artinya apa? Ternyata dosa-dosa ini Dapat menghalangi kita dari Melakukan kebaikan Menghalangi kita dari Menikmati ibadah Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada satupun yang menimpa kalian Dari musibah Kecuali hal itu terjadi Karena apa yang kalian lakukan Dan Allah memaafkan jauh lebih banyak Artinya apa? Musibah itu seharusnya Menimpa kita jauh lebih banyak Dari apa yang kita timpa saat ini Tetapi karena Allah Maha pengampun Maha memaafkan Maha pengasih Maha penyayang Kita pun mendapatkan Akibat dari dosa kita itu Sekian persen Dari yang seharusnya kita dapatkan Dosa Inilah sesuatu yang Harusnya kita takuti dalam kehidupan Sebab dosa itu akan mengakibatkan Banyak kesialan dan kecelakaan Dalam hidup kita Dan tidak ada cara kita Untuk memutus mata rantai dosa itu Kecuali dengan bertobat Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Para ulama Menafsirkan Ayat Dan balasan keburukan Adalah keburukan Yang serupa Ini berarti adanya Sila-silah atau rangkaian dosa Sekali orang Melakukan dosa Maka balasan dari dosa itu adalah Dosa berikutnya Dia melakukan dosa Balasannya apa Sayyatun misruha Dosa berikutnya lagi Dan seperti itu Dosa yang kita lakukan saat ini Akibat dosa yang kita lakukan sebelumnya Terus Akan terus sambung menyambung Bagaimana cara memutusnya Kita tidak akan bisa memutusnya Kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Sulaiman Ad-Darami Berkata Tentang para ulama Tentang para Salafus Salih Qallat zunubuhum Faya'rifuna min aina yu'taun Sedikit dosa mereka Sehingga mereka tahu Dari mana kesalahan itu berasal Dari mana mereka Mendapatkan musibah itu Waka surat zunubi wa zunubuka Fala nadri min aina nukta Dan Terlalu banyak dosaku dan dosamu Sehingga kita tidak tahu Dosa mana yang membuat kita celakan Hadirin Yang dimuliakan Allah Musibah terbesar Adalah ketika kita tidak Menikmati lagi ibadah Seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri Lalu berkata Imam Hasan Al-Basri Saya berbuat dosa Tapi kok Saya sehat-sehat aja Saya nyaman-nyaman aja Imam Hasan Al-Basri bertanya Apakah sebelumnya kamu Qiyamul Lail Ya Setiap malam Enggak Selama beberapa malam ini Saya tidak Qiyamul Lail lagi Itulah Akibat dosa Musibah yang terbesar Bukan musibah pada fisik Tapi musibah Kita tidak diberikan kesempatan Untuk lebih dekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada cara lain Kecuali kita bertawabat Dan kembali kepadanya Mari kita Menjadi orang-orang Yang banyak bertawabat Dan beristighfar kepada Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax